Terkadang kita berdoa Pikiran kita entah kemana Atau kita berdoa Tapi lisan kita mengucapkan salah Ini disebut dalam bahasa Arab Dengan istilah sabkul lisan Sabkul lisan itu ingin mengucapkan Begini tapi malah Begitu terjadi karena ada pikiran error Atau gimana sedang mikirkan sesuatu Sehingga ketika kita berdoa Niat kita kesini Tapi kok ngomongnya kesana Maka yang Allah lihat itu niatnya Allah tahu si hamba ini akan mengucapkan Contoh misalnya hadith Tentang Allah itu lebih gembira Melihat hambanya yang bertawabat Melebihi kegembiraan orang yang Kehilangan untaknya Di padang pasya Kemudian ia menemukan kembali untaknya yang penuh makanan itu Saking gembiranya dia berkata Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu Kembalik saking gembiranya Apakah Allah berikan kepada dia Sangsi? Tidak Allah maafkan karena apa? Ini namanya sabkul lisan Yang Allah lihat niatnya Sampai jumpa di video selanjutnya